Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya salam sejahtera untuk kita semua Kali ini saya berada di Gedung D Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Atau Kemendibut Ristek Di sini saya ada acara dengan istri dari Pak Nadiem Makarim Ibu Nadiem Makarim Yaitu memang kebetulan ini kegiatan Dharma Wanita Tapi hebatnya mereka bikin kegiatan menyambut hari anak nasional Dan juga menyantuni anak-anak yatim Nah seperti apa? Ikuti terus ya karena saya menjadi narasumber di dalam kegiatan ini Oke ini kayaknya menarik ya ikuti terus Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya Bagi yang belum subscribe segera subscribe Untuk terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan anak-anak Oke ikuti saya Selamat pagi Ibu-ibu, bapak kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Yang saya hormati Dirjen Guru dan Tenaga Keperbidikan Ketua Dharma Wanita Kementik Putrista Ketua Minat Sosial Budaya dan Mawadita Persatuan Kementik Putrista Ketua DWP Suriunit Dirjen Guru dan Tenaga Keperbidikan Ditjen Perjidikan Tinggi dan BS KAV Ibu Retno Lissiati setelah putaran sumber kita pada hari ini Ibu dan Ibu-ibu Keperbidikan Wanita Persatuan Kementik Putrista Saya juga ingin menjelaskan bapak ibu yang ada sekarang Hadir bersama kita secara kedai Hari ini saya merasa sangat berhormat Dan sangat senang karena kita akan membahas Sesuatu yang sangat tetap itu dalam hati saya dan suami saya Perlindungan anak agar mereka dapat merasa aman Di dalam sekolah dan belajar di manapun mereka berada Adalah sesuatu hak yang harus kita lingkungi secara bersama Anak-anak kita mulai dari pakut sampai kemudian tinggi Mempunyai hak agar mereka dapat merasa aman Tadi saat mereka berada di tinggi dan belajar bersama dengan teman-teman Dan juga dengan kita Dan namun jawa ini tidak berhenti di sekolah Tidak hanya ada pada Tidak ada hanya ditangan mereka yang menajar Tapi juga kita di rumah Sebagai orang tua Dan juga kita yang melindungi mereka Dengan cara mencegah Dengan cara mendengarkan Dan juga mempercayai mereka pada saat mereka bercerita Mereka di anak-anak minuman Dan kita akan semakin berani mereka untuk menceritakan apa yang terjadi Karena bentuk kekerasan itu mungkin mereka belum tahu gitu Mereka mungkin belum sadar bahwa apa yang mereka alami adalah suatu bentuk kekerasan Jadi kita harus menjaga mereka yang berada di rumah Dan jadi kita harus membuka jalan komunikasi Sehingga berasa Terasa aman Terima kasih telah menonton! 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 RT, nanti mungkin RT koordinasi sama RW kalau sudah diperingati RT dan RW masih gak berubah, maka kita laporkan ke polisian, nah lalu kenapa anak ini kita yang harus bantu ada gak kira-kira anak yang ngelaporin orang tuanya, kan hampir gak ada gitu, dipukul di tiap hari pun dia gak akan ngelapor, kenapa ya karena dia di bawah kuasa orang tua kan dia berpikir bahwa gak bisa hidup tanpa kedua orang tuanya jadi dipukuli terus pun yaudah, nah penelantaran baru-baru ini terjadi di Bekasi ya Bapak Ibu coba bayangkan dia disabilitas sebenarnya dia berkebutuhan khusus maaf, ABK lalu dia itu suka mengambil makanan katanya, makanya dia diikat, kakinya diikat, tangannya diikat dia mengambil makanan ya karena dia gak dikasih makan secara rutin kan dia merasa kelaparan lalu dia mengambil makanan yang ada orang tuanya kemudian memutuskan mengikat dia satu hari dia berhasil melepas ikatan tangan tapi tidak berhasil melepas ikatan kaki lalu dia ngesot ya kata orang ya ke tetangganya sampailah dia di halaman dan minta tolong tetangga anak ini sekarang berada di rumah aman dia sempat dirawat di rumah sakit dalam waktu 5 hari berat badannya naik 4 kg itu artinya memang asupan makanan dari rumah sakit membuat dia bertambah berat badan secara usia antara berat badan dengan pertumbuhannya kurang artinya anak ini sebenarnya tidak mendapatkan asupan makanan sebagaimana usianya usianya adalah 13 tahun jadi anak 13-15 itu lagi banyak-banyak yang makan sebenarnya kalau kita ingin tahu dan dia 13-15 ini anak yang mulai sering protes sama kita sebenarnya dia lagi beranjak dari anak-anak menuju usia yang remaja dewasa nah di antara peralihan ini dia seperti orang yang menjengkelkan kita padahal sebenarnya itu dia sedang bertumbuh kembang secara psikologi itulah usianya gitu ya nah jadi mengapa anak perlu dilindungin kita pakai patokan ini jadi kalau para orang tua atau guru-guru merasa dia juga perlu dilindungin ada undang-undangnya sendiri tapi bahwa anak perlu dilindungi karena dia tadi salah satunya gak bisa ngelindungi dirinya next nah lalu pembentukan karakter anak kan ditentukan dari keluarga ya Bapak Ibu sempurna pasti ini gak usahlah kita inikan keluarga pertama dan utama baru sekolah baru kemudian masyarakat next aja nah kalau kita melihat perlindungan anak siap yang bertanggung jawab sebenarnya anak juga punya tanggung jawab jadi anak harus kita ajarkan sebagai subjek sebagaimana dia juga ngelindungi dirinya salah satu cara adalah dari kekerasan seksual banyak anak dalam kasus-kasus yang kami tangani dia gak tahu kalau dia dilecehkan jadi gurunya ini komputer anaknya duduk atau buku lalu anaknya nanya Pak ini gimana ya lalu dideketin saat dideketin itulah si guru mulai memegang bagian pundak lalu turun ke dada si anak nah anaknya gak tahu bahwa itu dilecehkan karena kita gak pernah ngajarin mungkin waktu kecil karena kita nganggep bahwa pendidikan sek itu tabu lalu kita gak ngajarin bahwa ada bagian di tubuhnya yang gak boleh dilihat dan dipegang siapapun kecuali dirinya dan dokter kalau sedang ditangani karena kesehatan tapi harus didampingin orang tuanya juga ketika ke dokter maksudnya dokternya dilihatin juga pada saat memeriksa anak kita pada bagian yang gak boleh disentuh dan dilihat kenapa kemudian kita ngomong dilihat Bapak Ibu sudah berapa banyak anak yang kemudian menjadi korban cyber jadi kejahatan di dunia maya dimana dia itu mengirim foto dirinya pacaran sama seseorang di dunia maya tidak tahu orang itu siapa sebenarnya pakai akun palsu kemudian anak kita pertama foto lengkap lama-lama buka jilbabnya dong itu kejadian anak di Yogyakarta umur 16 pelaku umur 27 tahun di Aceh Utara anak ini kemudian pertama kirim foto lengkap lama-lama suruh buka jilbab terus suruh buka baju atas lama-lama disuruh buka seluruhnya jadi tanpa pakaian ini kan cuma kita berdua lalu setelah dapat si pelaku mulai mengancam kita sebarkan kalau kamu tidak mau menuruti apa yang dikandaki si pelaku apa yang pelaku minta melakukan seks secara online anak ini kehilangan keperawanan dengan cara daring kok bisa ya kekerasan secara daring sekarang sudah bisa Bapak Ibu jadi si pelaku memaksa si korban melakukan video yang dikirim terlebih dahulu lalu menggunakan benda-benda tertentu dan itu dilakukan atas dasar ancaman intimidasi, paksaan dan kalau anak kita tidak pernah kita ajarkan untuk bicara untuk diberi ruang tadi ya Bu Fonkab mengatakan harus bicara ya betul harus bicara anak harus cerita sama kita atas apa yang tidak nyaman dia alami nah kalau anak lebih dididik lagi tadi ya punya kesadaran terkait dengan kekerasan seksual maka sebenarnya anak-anak itu juga akan terlindungi jadi kalau mulai kenalan kita minta foto fotonya mulai macam-macam dia minta ini orang gak benar blokir gitu nah yang terjadi dibujuk rayu diberikan akhirnya anak-anak kita menjadi korban nah jadi anak juga subjek yang harus kita ajarkan berikutnya yang kedua adalah orang tua tentu ya kemudian masyarakat dan negara jadi kita gak bisa ngandelin negara sebab ruang-ruang private di kamar anak-anak kita adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua apakah kita sudah mengawal mereka nah ini menjadi hal yang penting next jadi perlindungan anak itu tanggung jawab bersama ya siapa sebenarnya pelaku kekerasan sama anak-anak kita pertama bisa jadi oknum tak dikenal tapi bisa jadi oknum teman sebaya kemudian oknum warga sekolah lainnya tapi ada pedagang bapak ibu pernah dengar gak anak-anak kita di sekolahan pedagangnya di luar pagar lalu dia jualan telur yang di apa ya selu pak namanya ya lalu yang belinya anak perempuan nah si pedagang bilang gini ditambahin dua ya tapi mau ya di dipegak di raba jadi si tukang ini meraba bagian cana dalam si anak nah ini hal yang kan gak anaknya mungkin namanya anaknya kecil dia gak ngerti ya dan dia mungkin bisa jadi gak cerita tapi kebetulan dia cerita nah ini kan baru bisa ditindak bagaimana kalau anak-anak kita gak cerita ya nah kemudian ini bisa saja supir asisten rumah tangga oknum anggota keluarga yang lain semua bisa menjadi pelaku kekerasan pada anak-anak kita lanjut next nah nah saya mau ngomong data pada tahun 2021 komisi perlindungan anak Indonesia ini hanya untuk klaster perlindungan khusus ada 2.982 kasus ya dan bapak ibu coba perhatikan anak korban kejahatan seksual di 859 tapi anak korban kekerasan fisik dan sikis itu 1.138 jadi contoh ya kekerasan oh dia gak mukul tapi si guru melakukan kekerasan sikis contoh ini ada di media saya pernah nangani kasus di Sumatera Utara anak ini disuruh jilat WC oleh gurunya kita bingung ya kok bisa kisahnya si guru nyuruh bawa kompos ke sekolah 1 kilo gitu loh kompos 2 anak lupa lalu si guru bilang yang lupa saya hukum hukumannya apa satu bikin nasi goreng buat teman sekelas anak ini mikir beras di rumah bisa habis kalau bikin nasi goreng buat teman-temannya lalu dia memilih yang kedua jilat WC 12 kali baru jilatan keempat dia muntah seterusnya dia gak bisa pergi ke sekolah karena setiap masuk pintu gerbang sekolah dia muntah nah dia mukul gak gurunya enggak tapi gurunya melakukan kekerasan sikis ketika saya bertanya kenapa ibu kepikirannya itu dia memang gak tau lagi harus menghukum apa padahal bisa menghukum besok kamu bawa kompos ya tetep bawa kompos tapi dua kalau temenmu satu kamu dua kan dihukum boleh gak menghukum anak boleh tapi mendidik tidak dengan kekerasan oke bawa besok dua kamu datang lebih pagi kita sekolah jam berapa jam tujuh kamu datang sebelum jam tujuh setengah tujuh kompos sendiri ibu temenin ibu hanya ngeliat kamu kompos sendiri dia akan belajar kok jangan sampai lupa lagi nanti saya jadi bawa dua datang lebih pagi ngelakuin sendiri kan gak enak gitu nah itu kan anak belajar efek jerah ada kenapa harus menjilat WC gak ada hubungannya suruh masak nasi goreng juga gak ada hubungannya gitu ya jadi ini ada hal-hal yang kemudian dilakukan ternyata sikis kemudian misalnya kasus kemarin SMA Negeri satu banguntapan si anak gak dipukul sih tapi si guru beberapa kali menanyakan kenapa dia tidak pakai kerudung padahal dia muslim pada itu sekolah negeri yang harusnya beragam Pak Menteri bilang soal intoleransi lalu dalam CCTV saya dengan Ijen Kemendikbud datang ke sekolah dan kami menemukan CCTV anaknya emang dipaksa dalam CCTV itu sangat jelas tiga orang dewasa begitu dekat dengan anak ini memasangkan jilbab itu ya dipasangkan bahkan dikasih kaca segala ya dipenitiin anak itu hanya diam menunduk ada orang tiga dewasa di dekatnya gurunya semua bagaimana mungkin anak ini juga berani untuk melawan atau menyatakan tidak bahkan berani situasinya jadi itu itu juga tidak boleh karena sikis anak ini kena akhirnya nah ini memang tidak dipukul tapi mengenai sikis anak kasus yang dipukul banyak banget kasus yang beberapa kasus bahkan anak itu meninggal ya beberapa kasus dilakukan juga oleh eknong guru anak dengan anak pun ada sampai meninggal saya siang ini akan ke Tasik Malaya karena ada atensi presiden terkait anak yang meninggal di Tasik Malaya akibat depresi selain mengalami perundungan terakhir kali dalam satu video dia dipaksa bersetubu dengan seekor kucing kucingnya tangannya tangan kaki si kucing dipegang oleh dua temannya anak ini kemudian dibuka celananya dan dipaksa untuk melakukan hubungan dengan kucing memang tidak terjadi tapi ide itu sangat mengejutkan hadir dari anak usia 13 dan 14 tahun jadi kita kaget betul bagaimana anak-anak bisa berpikir seperti itu nah karena tadi bisa jadi gadget ya Bapak Ibu bukan pun jumlahnya banyak para guru ini kalau di data kami bahkan 80% kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan 80% dilakukan guru sisanya 88% dilakukan guru 12% dilakukan kepala sekolah atau pimpinan sekolah ya itu sebanyak itu tetapi kabar mungkin kabar baiknya data pada tahun 2021 kekerasan di dunia pendidikan dari 18 kasus yang dilaporkan ke polisi dan proses hukum yang dilakukan di lembaga pendidikan ya ternyata 75% atau 14 kasus dari kementerian agama sekolah di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan 4 kasus kita tidak inginkan berikutnya adalah sinkronisasi program juga belum terjalin dengan baik memang padahal kita punya segalanya punya banyak loh di daerah perangkat tapi tidak sinkron nah ini memang perlu kita perbaiki kemudian forum sharing ide untuk membahas masalah anak dan formasi program juga masih terbatas nah disini memang penting juga kelas-kelas parenting di setiap sekolah agar orang tua punya pemahaman yang sama dengan sekolah untuk pengasuhan anak-anak next nah berikutnya lagi adalah peluang kemitraan dalam membangun kesadaran perlindungan anak itu sebenarnya secara regulasi ada kemudian secara semangat kita semua punya spiritnya ada keragaman problem bagaimana kasus oh mana sih yang paling banyak kekerasan seksual yang dimana banyak kekerasan apa kekerasan fisiknya gitu ya nah jangan lupakan juga kekerasan di dunia maya melalui cyber bully gitu kemudian banyak lembaga perlindungan anak yang mungkin berperan sesuai dengan kas visi lembaga dengan tetap dalam frame koordinasi dan sinkronisasi kalau menurut kami gitu ya KPAI ini sebenarnya kita semua punya perhatian yang sama sama perlindungan anak terutama dari kekerasan problemnya satu pemahamannya belum sama yang kedua kita belum memanfaatkan ya di sekitar atau di daerah ini apa saja yang bisa berbarengan bersinergi melakukan perlindungan terhadap anak jadi guru yang berpikir bahwa hanya bisa mendisiplinkan anak dengan kekerasan ya harus disadarkan gitu next nah Bapak Ibu coba perhatikan ini prinsip sebenarnya sekolah ramah anak segala hal kepentingan terbaik bagi anak lalu non diskriminasi partisipasi anak tadi Bu Franka mengatakan anak itu harus didengar betul banyak kasus nih ya di sekolah-sekolah yang saya kemudian pengawasan umumnya mereka mendengarkan sisi guru dinas pendidikan sisi sekolah tapi gak pernah mendengarkan sisi anak jadi gak pernah seimbang informasinya anaknya salah melulu padahal gak begitu gitu akhirnya korban seringkali lebih memilih pindah sekolah daripada bertahan di sempat yang sama padahal yang salah bukan dia tapi dia yang harus pergi nah yang di dalam gak berubah-berubah dong nah itu yang terjadi sebenarnya di banyak sekolah kita lanjut next nah barangkali kami gitu ya KPAI hanya ini kami menyambut baik betul pernyataan Pak Menteri Nadiem Makarim karena sebenarnya bertahun-tahun kita begini tapi baru Menteri ini loh mau mengakui ada tiga dosa besar di pendidikan dan bagaimana Pak Nadiem akan melawan itu meskipun kemarin untuk kasus misalnya yang dipicu oleh kasus Padang keluar SKB tiga menteri kemudian dikalahkan oleh Mahkamah Agung ya dicabutkan akhirnya sekarang terjadi kekosongan hukum nih ya dan makanya maraklah kemudian terjadi banyak kasus-kasus yang bisa saja mengarah pada intoleransi tadi atau mengarah pada agama tertentu ya kan Pak Nadiem dengan menteri yang lain itu pernah berani bikin SKB tiga menteri tapi kemudian dicabut oleh Mahkamah Agung nah andai jadi kalau udah yang berani gini kemudian kalah seperti itu ya bisa menurunkan semangat juga kan nah padahal harusnya nih kita harus menguatkan gitu ya semua bahwa itu adalah hal yang menjadi tanggung jawab kita semua tuh soal membangun toleransi dan apa ya modernisasi beragama di negeri ini yang kedua adalah tadi Pak Nadiem mengakui soal perundungan mengakui kekerasan seksual dan faktanya terjadi di semua baik itu sekolah di bawah Kemendikbud maupun sekolah di bawah Kementerian Agama tetapi kita bersyukur bahwa di bawah Kemendikbud itu ada Permendikbud 82 ya tahun 2015 sekarang lagi proses direvisi kami mengapresiasi ini karena disini sebenarnya Kemendikbud sudah berusaha untuk membuat sistem pencegahan hanya implementasinya yang masih perlu digalakkan jadi sosialisasi atas Permendikbud yang bagus ini tampaknya harus dilakukan oleh Kemendikbud memang ya walaupun dalam proses perubahan gak apa-apa yang ini yang penting ada karena di Kementerian Agama gak ada peraturan yang sama dengan Permendikbud 82 ya jadi kalau disini ya kalau Oknum yang menjadi pelaku ini Permendikbud ini berani mencabut sertifikat pendidik loh jadi kalau dia Oknum si guru ini maka dia pelaku kekerasan seksual atau dia terbukti menjadi kasus kekerasan fisik lalu dihukum di atas 4 tahun maka bisa dicabut sertifikat pendidiknya gak bisa jadi guru lagi dimanapun nah itu kan sesuatu yang menurut saya penting gitu ya kemudian yang kedua ya kalau dia pelaku kekerasan seksual jangan ada tempat lagi lah sama anak-anak kita gitu bener gak perlu yang ada di sekolah dan Permendikbud itu betul kalau itu sistem di Permendikbud ini kalau sistem dana bosnya bisa dicabut tidak diberikan kembali karena sistemnya disuruh berubah dulu nah menurut saya mereka ngerti bagaimana cara menghukum yang menindak tapi mencegahnya bagus banget dibikin sistem pengaduan yang berlapis dibuat kemudian ada satgas anti kekerasan cuma banyak sekali sekolah belum membentuk satgas anti kekerasan dan itu gak boleh melibatkan hanya orang sekolah tapi juga masyarakat di sekitar RT, RW, Kelurahan, Babinsa terus dilibatkan ini membuat orang luar itu bisa ikut memantau sekolah hiperaktif ya hiperaktif ya iya pertama hiperaktif itu berarti kalau hiperaktif sebenarnya anak ini pertama ya dia kan juga apa ya tentu tidak enak juga jadi dia bukan maunya dia juga yang pertama anak hiperaktif itu biasanya dari pengelolaan makanan juga berpengaruh dia harus dikurangi yang manis-manis seperti misalnya membawakan roti coklat isi coklat itu harusnya gak boleh anak hiperaktif itu punya makanan tersendiri gitu ya untuk mengurangi nah tapi bisa diterapi nah kalau dia dari keluarga tidak mampu saya sarankan di Capri itu ada UPT P2 TP2A mereka punya psikolog minta bantuan aja agar bisa mengerti orang tuanya bagaimana memperlakukan anak ini nah jadi artinya bisa menolong yang kedua tidak mungkin dipindahkan ke SLB misalnya enggak pertama dia juga bisa membahayakan yang lain ya yang kedua anaknya niru nanti kalau di SLB situasinya berbeda dengan umum padahal kan dia gak punya dia gak punya apa kita gak punya alasan dia itu dimasukkan ke SLB sebenarnya karena anak ini pun secara misalnya apa fisiknya terus juga mungkin kemampuan apa berpikirnya mungkin sebenarnya gak rendah juga nah memang yang perlu adalah gini kan orang tua lain takut ya emang ini banyak kejadian kok jadi yang perlu dilakukan sebenarnya kita pernah terjadi beberapa kasus seperti ini bahkan anaknya itu gini doyan ayam jadi setiap anak di kelas itu yang bawa ayam dia makanan digigit taruh gigit taruh gitu tapi kemudian ibu-ibunya bagus banget ibu-ibunya memutuskan membawa setiap itu dia bergiliran membawakan ayam lebih untuk anak ini agar tidak mengganggu suasana kelas gitu tapi sambil tetap ada terapi kenapa kamu boleh makan ayam tapi gak boleh ngambil milik orang lain nah akhirnya selesai acaranya tadi dari jam berapa ya 9 pagi kalau gak salah dan selesai pukul 12 dan ini selama 3 jam dan tadi acara puncaknya memang adalah pembahasan yang saya lakukan kebetulan saya membahas tentang bagaimana kemudian kiat-kiat menjadi orang tua untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan upaya menanggu lagi kekerasan terhadap anak termasuk di lingkungan pendidikan dan ini tadi antusiasnya luar biasa ibu Nadiem Makarim pun begitu antusias bahkan kembali lagi setelah ada acara ternyata kemudian kembali lagi dan semua ibu-ibu ini yang perwakilan dari berbagai dharma wanita karena ini direktoratnya banyak dan juga di berbagai daerah hadir ratusan dan emang sangat luar biasa antusias mereka pertanyaan juga banyak dan ini senang sekali saya bisa berbagi dengan mereka oke demikian video ini jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe bagaimana saya segera subscribe terus terlebih dengan video tentang pendidikan dan anak oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih